Oke HSR, balik lagi sama gue, Sweet Host Magang di channel Velak terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue mau ngeliput mobil salah satu customer dari HSR Wheel yang sudah memodif mobilnya, katanya sih sedikit yang dimodif, tapi pas gue liat tadi detail-detail kecil itu ternyata banyak yang juga udah dimodif sama beliau ini nih. Kita langsung panggilin aja ya. Masnya, balik. Oke. Halo, Mas siapa nih Mas? Saya Dera Tan. Mas Dera? Dera. Boleh dipegang ininya? Oke, siap. Oke. Mas Dera, kita mau nanya-nanya nih, mobilnya kan Honda Freed? Iya. Kalau boleh tau dari tahun berapa ini mobilnya? Ini Honda Freed tahun 2013 tahun. Cuman saya beli di Januari 2014. Oh, oke. Oke, oke. Kalau si tahun pembuatannya sih 2013. 2013. Kenapa sih milihnya Honda Freed? Mobil keluarga ya. Oke. Untuk posisi saat itu mobil dengan sliding door itu jarang. Oh, oke. Cuman Strim dan Honda Freed dan Alphard. Oke. Kalau nggak salah. Terus baru kemudian setelah itu ada Sienta. Iya, iya. Di saat itu. Maksudnya yang sekelasnya ini ya? Iya, sekelasnya ini cuman itu. Oke, oke. Oke, jadi si Honda Freed ini mobil keluarga. Yes. Tapi banyak juga nih kayaknya yang udah dimodif nih. Enggak, dikit. Kita coba bahas dikit ya. Dari eksterior abis itu ke interior dulu ya. Iya, iya, iya. Dari eksteriornya sendiri nih, Om. Apa aja sih yang udah diganti dari si Honda Freed ini? Jadi kan memang ini mobil harian ya. Oke. Jadi mobilitas tinggi lah. Jadi saya nggak mau terlalu yang ekstrim motif karena khawatirnya nanti malah nggak nyaman karena sering dipakai jalan. Oke. Jadi ya paling saya pakai side skirt. Ini di samping. Oke. Oh, ini side skirtnya tambahan ya? Iya, ini tambahan. Add on? Add on. Oke. Semua tambahan ini add on sih. Oke. Ini kemudian lips. Oh, ini nambahin lips ini ya? Lips kemudian belakangnya juga kita kasih add on. Add on ini, bumper. Iya, ini. Ini aja nih? Sampai sini. Oh, sampai sini? Iya, ini ada semua. Oke. Oke, oke. Itu aja sih kalau dari eksterior. Paling tambahan antena karena ini kepentingan untuk di jalan ya. Kita komunikasi. Yakin ini doang mah? Dengan member. Ini tadi gue ngeliat ini nih. Tuh, liat nih. Ini gerung. Iya, iya, iya. Lih liat nih. Tuh, detailnya ya. Ini pakai apa sih nih? Itu gue seneng karena ada bling-bling gitu. Iya loh, aneh loh. Bling-bling gini. Ini memang ada yang jual model begini ya? Ada. Waktu itu kebetulan dia memang jual. Saya bilang, ini memang buat emblem gitu kan. Iya, emblem Fritz gitu. Oke, lucu juga ya gitu. Ada bling-blingnya gitu walaupun saya cowok ya, tapi biasanya kan ceo yang seneng ya. Tapi keren loh. Oke, selain ini, di bagian depan, headlamp gitu? Ada yang diganti? Iya, enggak. Headlamp enggak saya ganti. Sementara sih masih ori, bawaan, semua. Kalau untuk mesin? Mesin, saya reset ecu sih, Tan. Oh. Udah reset ecu, tapi cuman stage 1 lah, enggak terlalu. Oh, karena untuk daily juga kan? Untuk daily aja. Jadi untuk penghematan bahan bakar aja. Oke, oke. Enggak ke speed lah. Nah, ini tadi juga udah diganti ya velg-nya pakai SR Spider. Ring 17. Ya, ring 17. Oh, satu lagi, Tan. Saya baru ingat. Apa? Modif murah meriah ya. Lampu. Lampu mana nih? Murah meriah. Lampu yang... Oh, ini. Ini dia nih. Ya, itu. Oke. Jadi itu sama depan sih. Cuman yang enggak terlalu kelihatan ya karena siang ini. Kita pakai juga di sini. Lampu murah meriah, kata aja. Murah meriah, Tan. Jadi modif murah meriah. Jadi lumayan lah. Oh, ini. Oke. Ini sih yang kelihatan ini, Tan. Asal seneng sih ya. Ya, lebih ngeliatin kalau mau belok gitu ya. Oke, oke, oke. Keren sih, keren sih. Kita balik lagi ke velg nih ya. Oke. Ini mungkin karena daily ya. Jadi tetap di 17. Iya, iya. Saya lari 17 sih. Naik 2 inch dari velg standar ya. Iya. Ini kenapa milihnya yang model ini? Tadi kan saya lihat juga udah beberapa velg ya yang dicobain ya. Iya, iya, iya. Kenapa jatuh hatinya justru ke si yang kayak begini modelnya? Saya udah berapa kali ganti velg, Tan. Jadi pengennya tuh setiap ganti velg ada nuansa yang beda dari velgnya. Oke. Dari sisi velgnya. Pertama saya pakai yang monoblock, yang full gitu ya. Terus kemudian kemarin pakai palang. Iya. Tadi juga ngeliat gagah juga pakai palang. Tapi kayaknya si Spider ini saya belum pernah pakai yang model begini. Pengen nuansa yang beda aja gitu. Jadi makanya saya lebih ke velg ini gitu. Dan segitu semua yang diganti ring 17 semua? 17. Saya selalu di 17, Tan. Nyaman ya? Masih nyaman. Masih nyaman di 17. Masih nyaman, betul. Tergantung kita si bannya sih. Dulu pernah bannya terlalu ini begitu belok, agak kasok. Ini kayaknya bisa di 50, 205, 50. Betul, belakang masih bisa. Oh. Masih bisa. Depan cuma antisipasi kalau belok aja, Tan. Oke, oke. Ini biasa muatan berapa orang? Muatan sih sebetulnya saya kalau sehari-hari cuma berdua sama istri. Oke. Cuma barang di belakang, Bang. Banyak banget biasanya. Dan itu masih aman? Di 45 ini masih aman ya? Masih aman banget dan masih nyaman. Enggak gesruk gitu? Enggak. Oke. Eksterior udah nih berarti ya? Mau coba lihat dong, Om. Interiornya, Om. Aduh, interior ya. Interiornya dong, Om. Kali aja gak? Enggak ada tuh. Interiornya hanya ini aja. Saya modif sedikit cuma ini doang. Karena biasa kalau malam biar agak kelihatan gitu. Biar gak salah naik mobil gitu. Itu karpet juga udah tuh? Karpet saya pakai, apa ya. Dulu sebutnya saya bilang karpet mi lah. Karpet mi, oke. Karpet mi ya. Gitu. Dan paling radio buat komunikasi selama perjalanan sama komunitas. Oh, sering tour juga ya. Nambahin ini juga nih, phone holder. Yang lain sih gak ada. Di belakang gak ada nambah audio atau apa gitu? Gak ada. Karena saya ini, saya ini sepeda hantan. Oke. Jadi biasanya bawa sepeda sama istri dua. Dan perlengkapan sepeda. Jadi kalau sampai... Biar masih luas ya di belakang ya. Kalau sampai kemakan nanti saya dimarahin istri. Oke. Nah, kalau planningnya lagi nih, rencana kedepannya nih, Om. Kira-kira mau modif apaan lagi sih untuk si Frid ini? Eh, mungkin bisa juga nanti saya ke arah audio. Kalau sementara untuk yang eksterior ya. Saya pengen sih sebetulnya agak pendek. Tapi tetap nyaman. Pengen diceperin? Iya. Oke, oke. Cuman mesti ISO ya. Iya, istri sudah oke. Istri sudah oke. Jadi belum dapet ISO-nya nih ya? Belum, belum. Belum, belum. Oke, oke. Oke. S&I dulu kalau gitu ya. Nah, sudah nanya istri. Dan abis itu dapet ISO-nya. Oke deh. Makasih kalau gitu, Om. Semoga awet velg-nya. Kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung datang ke sini aja. Kita kasihin Om itu free maintenance. Free balancing, free nitrogen, dan free tambal ban. Iya, oke. Itu sepanjang tahun dan selama Om pakai velg HSR kita ini, Om dapat free itu. Misalnya Om pasang di Bogor. Terus lagi main-main ke Medan atau ke Bali pakai mobil ini, itu bisa dapetin juga free. Oh, siap, siap, siap. Oke, oke. Asik sih di sini, bisa fitting. Siap. Gak macem. Memang itu kelebihannya. Biar nggak cuma ngebayangin gitu loh. Dan bisa tuker tambah. Iya. Itu penting, Bang. Makasih sekali lagi, Om. Sama-sama. Thank you. Sukses ya. Siap, siap. Makasih. Oke, sekian dulu HSR. Jangan lupa di-like, komen, dan juga di-subscribe channel Youtubenya HSR Wheel. Karena sebentar lagi kita akan 100 ribu subscriber. Dan akan bagiin 2 set velg buat kalian semuanya. Gue Asrita Semagang Undur Diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat. HSR. Sampai jumpa di video selanjutnya.